Halo semua, pada video ini saya ingin memberikan jawaban atas keberatan channel Apriyadi Yadi atas video saya sebelumnya yang berjudul Argumentasi Kristen Skeptis untuk Orang Ateis dan Agnostik Di dalam videonya, Apriyadi Yadi mengeluarkan banyak keberatan yang intinya mempertanyakan apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, seharusnya Maha Kasih, Maha Kuasa, dan lain sebagainya Tetapi, kenapa begini, kenapa begitu? Jadi, pada video ini, saya akan menjawab semua keberatan channel Apriyadi Yadi di dalam satu pertanyaan Apakah Tuhan itu ada? Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah Tuhan itu ada Saya perlu bertanya balik Tuhan yang mana yang kamu maksud? Jadi begini, perhatikan baik-baik sampai selesai baru ambil kesimpulan ya Saya memulai dari awal yang paling sederhana dulu Kita lupakan tentang semua agama, kepercayaan, dan pengetahuan kita tentang Tuhan dan alam semesta Kita kembali ke zaman batu Kita balik menjadi manusia primitif pertama yang masih belum tahu apa-apa Kita makan, minum, bermain, dan lain sebagainya Lalu, turunlah air dari langit Setelah itu, kita bertanya-tanya Apa ini? Dan kita menyebutnya Hujan Kita belajar bahwa hujanlah yang memberikan kita air supaya kita bisa hidup, tanaman tumbuh, dan lain sebagainya Tetapi, kita juga belajar bahwa air bisa membuat kita sakit dan tertimpa malam petaka Kemudian, kita melihat fenomena Terkadang hujan turun Terkadang hujan tidak turun Lalu, timbul pertanyaan Kenapa kadang ada hujan? Kenapa kadang tidak ada hujan? Pertanyaan ini butuh jawaban Jawaban adalah salah satu kebutuhan hidup manusia Dan biasanya, kalau tidak ada jawaban Kita akan menerima jawaban apapun Yang penting ada jawaban Jawaban setidak masuk akal apapun Setidak logis apapun Bisa diterima ketika tidak ada jawaban Ini masih berlaku hingga sekarang Manusia merasa tidak nyaman Ketika di dalam kondisi tidak ada jawaban Contohnya, ketika seseorang bermain judi dan kalah Dia bertanya-tanya, kenapa dia kalah? Karena tidak ada jawaban yang logis Akhirnya dia berkata Karena salah pakai sepatu Sepatunya bawah sial Padahal, tidak ada hubungannya sepatu dengan kalah judi Tetapi, orang bisa mengambil jawaban Setidak masuk akal itu Hanya untuk memuaskan kebutuhan jawaban di dalam pikirannya Salah satu jawaban yang paling gampang dan umum Atas segala pertanyaan manusia adalah Tuhan, Allah, Dewa, Setan, Jin, Hantu Dan hal-hal supranatural semacam itu Jadi, ketika kita hidup di zaman purba Kita bertanya-tanya, kenapa bisa ada hujan Dan tidak menemukan jawaban ilmiah Maka jawaban yang bisa kita terima adalah Karena ada Tuhan, ada Allah, ada Dewa, ada Setan, ada Jin, ada Hantu Tergantung bahasa daerahnya Benarkah ada Tuhan, Allah, Dewa, Setan, Jin, Hantu, dan lain sebagainya? Belum menjadi pertanyaan pada saat itu Karena pada saat itu Tuhan, Allah, Dewa, Setan, Jin, Hantu Adalah jawaban yang memuaskan Atas pertanyaan yang timbul Jadi, kita bayangkan Kita hidup di zaman Dimana jawaban kenapa tidak ada hujan Karena ada Tuhan hujan Generasi berganti generasi Kita percaya bahwa hujan ada Karena adanya Tuhan hujan Kemudian, pada suatu saat Muncul generasi sains Atau naturalisme Yang paham bahwa hujan ada Karena terjadinya penguapan air Apakah pada saat itu muncul pertanyaan Benarkah ada Tuhan hujan? Tidak Orang-orang pada saat itu akan berpikir Penguapan air adalah Cara Tuhan hujan Untuk mendatangkan hujan Jadi, adanya sains Naturalisme Atau apapun juga itu Tidak serta-merta Langsung konfrontasi Dengan apa yang kita percaya Kita bisa melakukan Berbagai macam cocokologi Supaya sains Dan apa yang kita percaya itu Bisa sinkron Nah, dari mana bisa timbul pertanyaan Apakah Tuhan hujan itu ada? Jadi begini Tentunya kita senang Ketika turun hujan Sekaligus juga takut Kita berharap Hujan turun Supaya kita bisa hidup Tetapi kita juga berharap Tidak tertimpa malapetaka Akibat hujan Kita mengekspresikan rasa senang kita Dengan bersyukur Dan mengekspresikan harapan kita Dengan berdoa Dari sini Timbul ritual Agama Budaya Atau terserah Jika manusia belum tahu Terserah 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 Berdoa 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 kepada Allah hujan Dia akan pergi ke kampung tetangga yang lain Dan menanyakan hal yang sama Mungkin kampung tetangga lain Akan memberikan jawaban Oh, hujan itu bukan karena ada Tuhan Atau karena ada Allah Tetapi karena ada Dewa Kamu seharusnya berdoa kepada Dewa hujan Ketika harapannya terwujud Setelah berdoa kepada Dewa hujan Dia akan pindah agama Ternyata benar Bukan Tuhan hujan Tetapi Dewa hujan Setelah dia pindah agama Dan percaya betul Bahwa yang benar adalah Dewa hujan Bagaimana ketika doanya tidak dijawab oleh Dewa hujan Kemungkinan dia akan bisa menerima jawaban seperti sebelumnya Karena berbuat salah Karena Dewa hujan sedang marah Atau lain sebagainya Kapan seseorang akan berkata Bahwa Tuhan hujan Allah hujan Atau Dewa hujan itu tidak ada Ketika dia benar-benar kecewa Cinta menjadi benci Mungkin karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh Supaya hujan berhenti Eh, ternyata yang datang adalah banjir Dia marah Dan memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan hujan Allah hujan, Dewa hujan Atau apapun juga itu Atau mungkin ketika ada bencana Pemuka agama dan orang-orang sekampungnya Menyalahkan dia Dan menjadikan dia tumbal Untuk meredakan amarah Tuhan hujan Pada saat itu Mungkin dia tidak lagi peduli dengan jawaban kenapa ada hujan Mungkin dia jadi bisa menerima jawaban tidak tahu Atau bahkan dia akan berkata Atau bahkan dia akan berkata Kalaupun ada Tuhan hujan Saya tidak akan menyembah dia Jadi, seseorang bisa menjadi ateis Bukan karena adanya sains, naturalisme, atau apapun juga itu Tetapi karena ada perasaan tidak suka Dengan suatu agama atau kepercayaan Ketika seorang ateis mendengar bahwa hujan itu berasal dari uap air Itu akan menjadi konfirmasi bagi dia Bahwa Tuhan itu tidak ada Ketika seorang ateis mendengar bahwa hujan itu berasal dari uap air Itu juga akan menjadi konfirmasi bagi dia Bahwa Tuhan itu ada Dia akan berkata Cara Tuhan hujan mendatangkan hujan dari uap air Itu sungguh luar biasa Itu membuktikan kebesaran Tuhan hujan Jadi, jawaban sains, naturalisme, dan lain sebagainya Tidak membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada Lagi pula Masih banyak pertanyaan yang masih belum ada jawaban Kenapa ada angin? Kenapa ada obang? Kenapa ada petir? Kenapa ada matahari, bulan, dan bintang? Jawaban yang paling gampang atas semua pertanyaan adalah Ada Tuhan, ada Allah, ada Dewa, ada Setan, Jin, Hantu, atau hal-hal semacam itu lagi Keberadaan sesuatu yang dianggap mempunyai kemampuan yang melebihi manusia Supranatural Bahkan, jika kita hidup di kampung pada zaman batu Mendadak ada orang asing datang Yang sangat cantik, sangat ganteng, sangat pintar, sangat kuat Atau sangat yang lainnya Lalu mendadak menghilang Mungkin kita akan berpikir bahwa itulah Tuhan Itulah Allah, Dewa, Jin, Hantu, dan lain sebagainya Lalu, kenapa orang-orang memuja atau menyembah Tuhan, Allah, Dewa, Jin, Hantu, dan lain sebagainya? Karena punya kepentingan Punya keinginan Punya harapan Orang yang hidup di gunung Tidak menyembah Tuhan laut Karena tidak ada kepentingan Orang yang hidup di pantai Juga tidak menyembah Tuhan gunung Karena tidak punya kepentingan Ada orang yang memuja Tuhan uang Kenapa? Karena ingin punya uang banyak Ada orang yang memuja Tuhan kecantikan Kenapa? Karena ingin cantik Apakah mereka mempertanyakan Benarkah ada Tuhan laut Tuhan hujan Tuhan uang Tuhan kecantikan, dan lain sebagainya? Tidak Selama mereka masih punya harapan Nah, sekarang dari mana datangnya monoteis Monolatri Poleteis, dan lain sebagainya Dari kepentingan manusia juga Selain punya kebutuhan jawaban Manusia juga mempunyai kebutuhan privasi Pengakuan Kehormatan Atau lain sebagainya dari orang lain Dan ini sering membuat konflik Kampung sini menyembah Tuhan gunung Kampung sono menyembah Tuhan laut Ketika bertemu Bisa jadi konflik Bisa tidak Bisa timbul pertanyaan Tuhan siapa yang lebih hebat? Tuhan gunung atau Tuhan laut? Akibatnya saling ejek Dan berantem Misalnya Ada tiga pulau yang terpisah Masing-masing pulau Ada konflik yang sama Antara kampung sini dan kampung sono Mungkin karena akhirnya mereka semua sadar Bahwa berantem hanya akan membawa bencana Akhirnya mereka mencari solusi Pulau pertama akhirnya saling menerima Tuhan Kampung gunung menerima Tuhan laut Bersama-sama dengan Tuhan gunung Kampung laut Kampung laut menerima Tuhan gunung Bersama-sama dengan Tuhan laut Jadilah politeis Pulau kedua Mendapatkan solusi yang lain Sebenarnya Tuhan gunung dan Tuhan laut Adalah Tuhan yang sama Jadilah monoteis Pulau yang ketiga Mendapatkan solusi yang lain lagi Untuk menghargai perbedaan Kita gak usah ribut-ribut Bagimu Tuhanmu Bagiku Tuhanku Jadilah monolatri Yang mana yang benar Politeis Monoteis Monolatri Bagi pulau politeis Ya politeis yang benar Bagi pulau monoteis Monoteis yang benar Bagi pulau monolatri Monolatri yang benar Selama mereka masih hidup Ya solusi itu benar Yang salah adalah Yang pada akhirnya tidak menemukan jawaban Saling bunuh Mati semua Jadi Kalau ditanya Apakah Tuhan itu ada Tuhan mana yang dipertanyakan Selain itu Apa maksudnya ada Saya ambil contoh Pertanyaan Apakah Doraemon benaran ada Mungkin kamu akan berkata bahwa Doraemon itu tidak ada Sebenarnya Tetapi Saya bisa berkata bahwa Doraemon itu ada Ada bukunya Ada action figure Ada yang cosplay pakai kostum Doraemon Jadi kalau ditanya Apakah Doraemon ada Ya ada Tapi fiksi Kadang kan imajinasi manusia Contoh lain adalah Sunggokong Jelas Sunggokong adalah toko fiksi Tapi kenyataannya Ada tuh orang yang beneran Kesurupan Sunggokong Tentunya kita bisa menjelaskan Orang-orang yang kesurupan Sunggokong itu adalah Fenomena psikologi Tetapi Apakah Sunggokong itu beneran ada Ya Beneran ada Bagi orang-orang yang mempercayainya Bagi orang yang tidak mempercayainya Sunggokong itu tidak ada Jadi sekali lagi Jika kamu bertanya Apakah Tuhan itu ada Tuhan mana yang kamu maksud Apa yang kamu maksud dengan Tuhan Dan apa yang kamu maksud dengan ada Apa itu Tuhan? Definisi Tuhan bagi orang Islam dan orang Kristen di Indonesia aja berbeda Bagi orang Islam di Indonesia Tuhan itu artinya sesembahannya maha kuasa Tetapi bagi orang Kristen Tuhan itu artinya cuma Tuhan Gusti Majikan Bos Sama seperti bohong dan bohong Hanya beda huruf H Bentuk formal dan non-formal Kalau Tuhan yang kamu maksud Mempunyai arti Gak Dewa Ila Ala Teos Maka Tuhan yang kamu maksud itu Adalah benda abstrak Benda yang tidak nyata Tidak wujud Benda abstrak atau tidak nyata Atau tidak wujud itu Bukan berarti tidak ada ya Benda nyata atau benda wujud Adalah benda yang dapat dirasakan secara langsung oleh pancah indera kita Benda tidak nyata Tidak wujud atau abstrak Adalah benda yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pancah indera kita Hanya bisa dirasakan oleh hati dan pikiran kita Contoh benda abstrak yang tidak nyata tidak wujud adalah cinta Apakah cinta itu ada? Iya cinta itu ada Tetapi apakah kamu bisa menunjukkan cinta Kamu mungkin bisa berkata I love you Tapi kata-kata I love you itu bukan cinta Kamu mungkin bisa memberikan hadiah Tetapi hadiah itu juga bukan cinta Karena cinta itu benda abstrak Tidak nyata Tidak wujud Cinta itu adalah konsep Yang hanya bisa dimengerti Atau dirasakan di dalam hati dan pikiran kita Tidak bisa kita lihat Tidak bisa kita sentuh Tidak bisa kita dengar Tidak bisa kita rasakan secara langsung oleh pancah indera kita I love you Hadiah Dan lain sebagainya Adalah manifestasi dari cinta Bukan berarti cinta itu gak ada ya Cinta itu ada Tapi tidak nyata Tidak wujud Abstrak Yang nyata atau wujud dari cinta adalah manifestasinya Dan manifestasinya juga berbeda-beda menurut masing-masing orang Misalnya Siti punya definisi orang yang cinta Adalah orang yang kasih dia duit 1 miliar Kalau gak kasih 1 miliar Berarti tidak cinta Otomatis Siti akan menilai kita semua Yang tidak kasih dia 1 miliar Tidak cinta kepada dia Benarkah tidak kasih uang 1 miliar Berarti tidak cinta Tentu tidak Tetapi itu benar bagi Siti Karena itu adalah definisi cinta bagi dia Jadi sekali lagi Cinta itu adalah benda abstrak Tidak wujud Tidak nyata Begitu juga Tuhan Kalau definisi kamu Tuhan itu artinya God Ila Ala Dewa Teos Tuhan itu adalah konsep Kata benda abstrak Tidak wujud Tidak nyata Kalau kamu bertanya kepada saya Apakah Tuhan yang bernama Allah SWT Yang disembah oleh umat muslim itu ada Bagi saya Allah SWT yang disembah umat muslim itu Hanya ada di dalam kayalan umat muslim Katanya Allah SWT ada di RSI Di mana RSI? Di dalam kayalan umat muslim Bagi umat muslim Allah SWT itu ada Bagi saya Allah SWT itu tidak ada Dan silakan jika kamu mau menyebut saya ateis karena hal itu Bagaimana dengan Yesus? Yang pasti Yesus adalah tokoh nyata Yang beneran ada Dan bisa dibuktikan secara historis Yesus mana yang dimaksud? Tentu saja Yesus yang ceritanya kita dengar dalam Alkitab Bukan Yesus yang ada di buku lain buatan Arab pada abad ke-7 Itu sebabnya pada video sebelumnya Saya mengajak orang-orang untuk baca dulu Alkitab Supaya kita tahu Yesus yang mana yang sedang kita bicarakan Dari seluruh cerita Yesus yang ada di Alkitab Satu hal yang tidak bisa dibantah Adalah kematiannya di atas kayu salib Karena peristiwa itu bukan hanya ditulis oleh orang-orang Kristen Tetapi juga oleh orang-orang Yahudi dan Romawi yang bukan Kristen Kita tidak menggunakan injil-injil atau priva Karena kita menilai mereka adalah sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya Mengenai mujizat-mujizat yang Yesus lakukan Kita masih ada beberapa tulisan di luar Alkitab yang mencatatnya Yosefus menyebut Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib Talmud Babylonia menyebut Yesus melakukan sihir Benarkah Yesus melakukan mujizat? Itu masih bisa diperdebatkan Mungkin masih ada orang-orang yang bisa berargumen Bahwa itu adalah trik sulap Tapi yang pasti Yesus terkenal akan mujizatnya Mengenai kebangkitan Yesus Kita hanya mengandalkan kesaksian dari para murid dan para pengikut Yesus Orang luar yang berjumpa dengan Yesus setelah dia dibangkitkan dan mencatatnya Adalah Paulus Namun Paulus kemudian menjadi pengikut Yesus juga Jadi pertanyaannya adalah Apakah kesaksian dari para saksi mata yang adalah para pengikut Yesus ini dapat dipercaya? Argumentasi saya adalah iya Mereka dapat dipercaya karena mereka tetap mempertahankan kesaksian mereka Walaupun mereka disiksa dan dibunuh supaya mereka menyangkal Apriyadiadi berkata bahwa argumentasi ini lemah Tidak membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian Saya setuju Argumentasi ini memang lemah Dan tidak membuktikan Yesus benar-benar bangkit dari kematian Argumentasi ini hanya membuktikan Bahwa para saksi mata itu sungguh-sungguh percaya Bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian Bukan membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian Seperti halnya Bilal bin Rabah Yang tidak menyangkal iman Islam Walaupun disiksa Itu tidak membuktikan bahwa Islam benar Tetapi membuktikan bahwa Bilal bin Rabah Sungguh-sungguh percaya dengan Islam Begitu juga kesaksian para pengikut Yesus Yang disiksa dan mati dibunuh Tidak membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian Tetapi membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya Bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian Pertanyaannya adalah Apakah kamu percaya dengan kesaksian mereka? Kalau dikatakan hal ini adalah taruhan Ya bisa juga dikatakan seperti itu Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 Andai kata Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah memberi tahan kami Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu Kalau ternyata Yesus tidak bangkit Berarti orang-orang yang sudah mati disiksa Karena bersaksi itu Adalah orang-orang bodoh yang malang Kasian sekali Seharusnya mereka bisa hidup tenang Tanpa masalah Jika mereka tidak bersaksi Bahwa mereka melihat Yesus yang dibangkitkan Begitu juga Jika Yesus tidak bangkit Berarti iman saya sia-sia Tidak ada gunanya Itu taruhannya Tetapi Apakah kita hanya mengandalkan kesaksian mereka Yang sudah mati ribuan tahun lalu itu? Tidak Sampai sekarang Masih banyak yang bersaksi Bahwa mereka berjumpa dengan Yesus Lihat aja Pak Ruslimono Arfa Yang dipenjaran 4,5 tahun Karena bersaksi Bahwa dia berjumpa dengan Yesus Pak Ruslimono Arfa masih hidup Dan itulah yang saya tantang Di video sebelumnya Jika kamu tetap tidak mau percaya Dengan kesaksian mereka Yang sudah mati dan masih hidup Buktikan aja sendiri Baca Alkitab Berdoa Minta supaya berjumpa dengan Yesus Apakah benar-benar akan berjumpa dengan Yesus? Terus terang saya tidak tahu Kenyatanya Memang banyak orang-orang yang baca Alkitab dan berdoa Mungkin sejak lahir Tetapi tetap tidak berjumpa dengan Yesus Tetapi ada juga orang-orang yang berjumpa dengan Yesus Walaupun mereka tidak baca Alkitab dan tidak berdoa kepada Yesus Saya sendiri Pernah mengalami pengalaman spiritual dengan Yesus Walaupun bukan melihat Yesus Yang wah Seperti pengalaman orang lain Kalau kamu bertanya Kenapa Yesus berjumpa dengan si ini Tidak berjumpa dengan si itu Ya terus terang saya juga tidak tahu Saya bukan Yesus Kalau kamu minta bukti empiris Perjumpaan dengan Yesus Ya tidak ada Sama seperti kamu minta saya buktikan Coklat itu enak secara empiris Kenyatanya ada juga orang yang tidak suka dengan coklat Kalau kamu mau bukti bahwa coklat itu enak Ya coba makan aja coklat Kalau kamu mau melakukan eksperimen Pencobaan statistik Berapa persen orang yang suka coklat Berapa persen orang yang tidak suka coklat Itu terserah Tetapi itu tetap tidak membuktikan Apakah coklat itu enak Bagi kamu Bisa jadi Hasil statistik membuktikan 99,9% orang suka coklat Tetapi Kamu tetap merasa coklat itu tidak enak Saya mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Itu sudah cukup bukti bagi saya Kalau kamu minta saya buktikan hubungan pribadi itu secara empiris Tidak bisa Yang saya bisa katakan adalah Kamu bukti bahwa Kamu buktikan aja sendiri Bagaimana jika ternyata Yesus memang bangkit dari kematian Kalau Yesus memang bangkit dari kematian Maka suatu saat nanti saya juga akan bangkit dan hidup abadi bersama-sama dengan Yesus Tetapi orang-orang yang menolak Yesus di kehidupan ini Juga akan ditolak oleh Yesus di kehidupan yang akan datang Apakah benar ada kehidupan yang akan datang? Entahlah saya belum mati Tapi yang pasti semua orang akan mati Sekarang ini semua orang bisa ngomong apapun tentang kehidupan yang akan datang Ada yang bilang reinkarnasi Ada yang bilang masuk neraka dulu lalu masuk sorga Dan lain sebagainya Tapi mereka semua yang ngomong itu Tidak ada yang kembali dari kematian untuk membuktikan omongannya Cuma Yesus yang katanya bangkit dari kematian dan hidup abadi Kalau kamu tidak mau percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian dan hidup abadi Ya itu terserah kamu Bagi saya semua orang pasti mati Dan bertaruh apa yang akan terjadi setelah kematian Menaruh taruhan kepada Yesus Yang katanya bangkit dari kematian Lebih baik daripada menaruh taruhan ke tokoh lain Yang jelas-jelas tidak bangkit dari kematian Mengenai Yesus itu apaan? Apakah dia manusia? Apakah dia nabi? Apakah dia Tuhan? Apakah dia Allah? Dewa? Atau lain sebagainya Tentu saja ada banyak pendapat Ada yang berpendapat dia adalah manusia Ada yang berpendapat dia bukan manusia Ada yang berpendapat dia adalah nabi Ada yang berpendapat dia bukan nabi Ada yang berpendapat dia Tuhan Ada yang berpendapat dia bukan Tuhan Ada yang berpendapat dia Allah Ada yang berpendapat dia bukan Allah Begitu juga Tuhan-Tuhan yang lain Bagi umat Islam Allah SWT adalah Tuhan Bagi orang yang bukan Islam, Allah SWT itu bukan Tuhan Bagi umat Hindu, Brahma Wisnu Siwa adalah Tuhan Bagi orang-orang yang bukan Hindu, Brahma Wisnu Siwa juga bukan Tuhan Apa definisi Tuhan? Seperti yang saya katakan di awal, Tuhan itu adalah benda abstrak Definisi Tuhan bagi masing-masing orang itu berbeda Bagi saya, Yesus adalah Tuhan karena dia adalah majikan saya Junjungan saya, bos saya, gusti saya Apakah Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Bagi saya dan umat Kristen yang lain, iya Bagi umat Islam, bukan Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah SWT Bagi umat Hindu juga bukan Bagi umat Hindu yang menciptakan langit dan bumi bukan Yesus, bukan Allah SWT Yang menciptakan langit dan bumi adalah Brahma Bagi umat agama lain, yang menciptakan juga lain lagi Yang mana yang paling masuk akal? Bagi masing-masing umat beragama, Tuhan mereka lah yang paling masuk akal Apakah bisa dibuktikan secara empiris? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu saja tidak bisa Makanya ada perdebatan agama kan? Jadi, apa definisi kamu tentang Tuhan? Maha kasih? Maha kuasa? Kemarin saya juga berdebat dengan Pak Budi Asali Tentang kemahatahuan Tuhan dan predestinasi Bagi Pak Budi Asali, Tuhan itu harus mahatau Dalam artian, harus tahu segalanya Harus menentukan segalanya Sejak awal, secara manual Bagi Pak Budi, kalau tidak tahu segala sesuatunya Dan tidak menentukan segala sesuatunya secara manual Berarti itu bukan Tuhan Saya tidak sepakat dengan pengertian Tuhan yang seperti itu Saya adalah seorang programmer Saya membuat program permainan kartu Yang dengan sengaja Saya buat supaya saya tidak tahu kartu apa yang akan keluar Apakah karena saya tidak tahu kartu apa yang akan keluar dari program saya Berarti saya tidak mahatau tentang program saya itu? Bagi Pak Budi, iya Bagi saya tidak Saya tetap mahatau dan mahatkuasa atas program yang saya buat Walaupun saya tidak tahu kartu apa yang akan keluar dari program yang saya buat Begitu pula definisi mahat kasih, mahatkuasa, dan maha-maha lainnya Kalau Tuhan ada, harus maha kasih Kalau Tuhan ada, harus maha kuasa Kalau Tuhan ada, harus maha tahu Siapa bilang? Itu kan kriteria Tuhan menurut imajinasi kamu Sadarkah ketika kamu melakukan itu Kamu sedang berandai-andai Kamu sedang berimajinasi Kamu sedang menciptakan Tuhan Dengan pikiran kamu Untuk memuaskan imajinasi kamu Apa yang kamu maksud dengan Tuhan yang maha kasih, maha kuasa? Apakah maksudnya memberikan apapun yang kamu inginkan? Simsalabim Kalau kamu berkata Tuhan itu harus maha kasih, harus maha kuasa Yang sesuai dengan imajinasi kamu Mungkin Tuhan yang kamu maksud itu memang tidak ada Kalau kamu mau bermain logika Sekarang saya mau tanya Superman lawan Batman menang siapa Silahkan kamu survei 10 orang 100 orang Atau berapapun juga Mungkin ada yang jawab Superman Mungkin ada yang jawab Batman Dengan berbagai argumentasi logis Menurut mereka Tetapi kenyataannya Superman dan Batman Adalah tokoh fiksi kan? Kamu tahu gak Sir Arthur Conan Doyle Pernah diprotes sampai mendapatkan ancaman Karena membuat cerita Sherlock Holmes mati Di dalam cerita The Final Problem Sherlock Holmes itu tokoh fiksi Tidak beneran ada Logiskah para penggemar Sherlock Holmes Marah-marah kepada pengarangnya sampai memberikan ancaman Itulah kehebatannya manusia Jago ngarang cerita dongeng Kalau ditanya sejarah Jeblok Manusia lebih suka dongeng daripada sejarah Dan manusia bisa membuat cerita dongeng Yang logis Jadi Kalau kamu tanya Tentang Tuhan yang Maha Kasih Maha Kuasa Sesuai dengan yang kamu inginkan Itu ada atau tidak Lebih baik saya katakan Tuhan seperti itu Hanya ada di dalam imajinasi kamu Tokoh fiksi Yang kamu anggap logis Dan masuk akal Padahal sebenarnya tidak ada Tetapi bukan berarti Saya berkata Tuhan itu tidak ada ya Hanya saja Mungkin Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan kamu Tidak sesuai dengan keinginan kamu Tidak sesuai dengan imajinasi kamu Atau apapun juga yang kamu anggap logis dan masuk akal Dan sebenarnya Ini adalah salah satu pesan yang ingin disampaikan di dalam Alkitab Tuhan yang ada itu Tidak sesuai dengan imajinasi kamu Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama Adalah Tuhan yang ditolak oleh orang Israel Karena tidak sesuai dengan imajinasi dan keinginan mereka Orang Israel Ingin Tuhan yang seperti Tuhan-Tuhannya orang Mesir Yang mengizinkan mereka melakukan segala macam dosa Yesus yang ada di dalam perjanjian baru Juga adalah Tuhan yang ditolak oleh orang Israel Karena tidak sesuai dengan imajinasi dan keinginan mereka Mereka maunya Tuhan Maha Pertasa Yang turun gedebuk dari langit Berperang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi Mungkin seperti film Thor Tetapi Yang datang adalah bayi yang lahir di kanang domba Berbicara tentang kerendahan hati Mengasihi musuh Ngobatin orang sakit Lalu mati disalibkan oleh orang Romawi Tidak sesuai dengan imajinasi dan keinginan orang Israel Jadi Jika kamu mau menolak Tuhan yang ada di dalam Alkitab Karena tidak sesuai dengan keinginan dan imajinasi kamu Ya terserah Itu adalah hak kamu Itu sudah sering terjadi sejak dulu Nah Mungkin kamu bertanya-tanya Bagaimana pola pikir saya Dalam menerima Tuhan yang ada di dalam Alkitab Jadi Saya mau bagikan kepada kamu Tentang pemikiran saya sendiri Yang mungkin banyak orang Kristen juga tidak setuju Tetapi sebelumnya Saya mau mengajak kita semua Buang dulu pola pikir buta warna Yang cuma ada hitam dan putih Kalau bukan iya berarti tidak Kalau bukan tidak berarti iya Karena kenyataannya hidup ini penuh warna Kalau kita mau mengerti tentang hidup ini Pola pikir kita juga mesti penuh warna Saya mau mulai dari paradoks dulu Banyak orang yang berkata Tuhan itu maha besar Bagaimana jika saya berkata Tuhan itu maha kecil Tentunya banyak orang yang akan tidak setuju Mungkin ada yang berkata Saya menghujat Tuhan Tidak mungkin Dan lain sebagainya Tetapi Yesus berkata Barang siapa mau menjadi yang terbesar Di antara kamu Dia harus menjadi yang terkecil Orang-orang yang punya pola pikir buta warna Tidak akan mengerti perkataan Yesus ini Mana mungkin Kalau mau jadi yang terbesar Harus menjadi yang terkecil Ini kontradiksi Banyak hal yang diajarkan Yesus adalah paradoks Yesus lahir sebagai raja Tapi di kanang domba Yesus mati sebagai raja Tapi disalib Yesus adalah guru Tapi dia yang cuci kaki murid-muridnya Semua ini tidak akan masuk akal Bagi orang-orang yang punya pola pikir buta warna Yesus itu raja atau hamba Raja itu tidak mungkin hamba Hamba itu tidak mungkin raja Apalagi pada waktu yang bersamaan Raja harusnya dilayani Bukan melayani Jadi ketika mendengarkan Yesus adalah raja Dan hamba Mereka tidak bisa terima Karena tidak masuk akal bagi mereka Ngotot Mesti pilih salah satu Yesus adalah raja atau hamba Kita belum berbicara apakah Yesus adalah Tuhan dan manusia loh Kita baru berbicara apakah Yesus adalah raja atau hamba Banyak orang yang tidak bisa terima bahwa Yesus adalah raja sekaligus hamba pada waktu yang bersamaan Hal ini tidak masuk akal bagi mereka Tetapi sangat masuk akal bagi saya Banyak orang yang tidak bisa terima pengajaran Yesus Barang siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan Bagi banyak orang pengajaran ini tidak masuk akal Tetapi bagi saya pengajaran Yesus ini sangat masuk akal Ini namanya paradoks Jadi banyak orang yang hanya bisa mengerti bahwa Tuhan itu maha besar aja Tapi saya bisa mengerti bahwa Tuhan itu maha besar dan maha kecil pada saat yang bersama Tuhan itu maha tinggi tetapi juga maha rendah Tuhan itu maha kasih tetapi juga maha tidak kasih Tuhan itu maha tahu tetapi juga maha tidak tahu Kalau kita tidak bisa paham hal ini Kita akan sulit memahami Tuhan yang ada di dalam Alkitab Kok Tuhan menyesal Kok Tuhan turun ke dunia Kok Tuhan mati disalibkan Kita akan menemukan banyak hal Kenapa Tuhan begini Kenapa Tuhan begitu di dalam Alkitab Dan itu tidak akan bisa dimengerti Kalau kita punya pola pikir buta warna Hitam putih Jadi coba bulan dulu pola pikir buta warna Dan pahami ini dulu Tuhan itu maha besar Juga maha kecil Tuhan itu maha kuat Juga maha lemah Nah berikutnya Apri Yadi Yadi bertanya Kalau Tuhan begini begitu Kenapa ada banyak kesulitan Kenapa ada banyak bencana Dan lain sebagainya Bagi saya Pertanyaan seperti ini Sama seperti orang zaman purba bertanya Kenapa ada hujan Kalau ada Tuhan hujan Kenapa sekarang tidak turun hujan Hanya saja pertanyaan ini lebih kompleks Dan Apri Yadi Yadi belum menemukan jawaban yang memuaskan Pertanyaan ini juga sebenarnya bukan pertanyaan yang baru Setidaknya pertanyaan ini sudah timbul sejak zaman sidarta keutama Akhirnya dia mendapatkan pencerahan Jawaban versi dia sendiri Yang menurut saya oke oke aja Saya tidak ada masalah dengan Buddha Bagi saya ajaran Buddha itu bagus Tetapi saya punya jawaban saya sendiri Yang mungkin akan ditentang oleh banyak orang Kristen dan bahkan dianggap menghujat Saya ini bukan percaya kepada Tuhan yang simsalabim Saya percaya kepada Tuhan yang berproses Kalau menurut kamu Tuhan yang berproses itu bukan Tuhan Itu terserah kamu Bagi saya Tuhan itu seharusnya berproses Tuhan yang simsalabim adalah Tuhan fiksi menurut saya Tuhan bukan menciptakan lukisan dua dimensi Yang mati untuk dipajang di dinding Tuhan menciptakan kehidupan Multidimensi yang hidup Waktu dan proses adalah bagian di dalamnya Tuhan mempunyai kesulitan dia sendiri Dalam melakukan segala sesuatu Membuat yang tidak ada menjadi ada Itu adalah sesuatu yang sulit loh Dari sekian banyak planet di jagad raya ini Hanya satu yang sekarang kita tahu bisa menopang kehidupan Yaitu bumi yang kita tinggali sekarang ini Mungkin banyak orang berimajinasi Dan berkata bahwa Kalau Tuhan mau Tuhan bisa membuat semua planet dipenuhi kehidupan Ya mungkin aja Tapi kenyataannya planet-planet lain tidak ada kehidupan kan Mungkin juga Tuhan memang tidak bisa Membuat planet lain dipenuhi kehidupan Tuhan butuh situasi dan kondisi tertentu Supaya keinginannya terwujud Banyak orang juga berkata Tuhan tidak boleh punya kebutuhan Kalau Tuhan punya kebutuhan Itu bukan Tuhan Tetapi saya tidak masalah dengan Tuhan yang punya kebutuhan Kalau Tuhan tidak butuh Untuk apa dia menciptakan Iseng doang Kalaupun dia iseng doang Itu berarti dia punya kebutuhan Untuk memenuhi rasa isengnya Banyak orang juga berkata Tuhan tidak mungkin gagal Tetapi saya tidak ada masalah dengan Tuhan yang gagal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Lalu memberikan mereka perintah Tetapi mereka membangkang Kita bisa bela Tuhan dengan berkata Itu salah Adam dan Hawa Tapi bagi saya Ada kesalahan Tuhan juga disitu Di dalam dunia militer Kalau ada prajurit yang membangkang Atau tidak taat kepada perintah atasan Orang pertama yang perlu dipertanyakan dan dipersalahkan adalah atasannya Apakah dia becus memimpin Jadi apakah kita bisa berkata Kalau Tuhan yang ada di Alkitab itu Tidak becus Gagal Dan lain sebagainya dong Menurut saya Di satu sisi sih Iya Kita bisa berkata bahwa Tuhan yang ada di Alkitab Adalah Tuhan yang gagal Tetapi Itu tidak mengubah kenyataan Bahwa sosok seperti itulah Yang menciptakan langit dan bumi Beserta segala isinya Menurut Alkitab Sekali lagi Kalau menurut kamu saya salah Menghujat Tuhan Atau apapun juga Silahkan Kalau kamu mau menolak Tuhan yang ada di dalam Alkitab Juga silahkan Tuhan yang ada di dalam Alkitab Sudah biasa terima penolakan Tetapi Kalau kamu menyodorkan solusi Tuhan yang lain Seperti Allah SWT di dalam Al-Quran Silahkan gunakan pengaris yang sama Untuk mengukur Allah SWT Dan gunakan kejujuran yang sama Allah SWT juga Tuhan yang gagal Berdasarkan cerita-cerita yang tertulis di dalam Al-Quran Contohnya Allah SWT mengutuk orang Yahudi Yang melanggar sabat menjadi kerak Tetapi buktinya Sudah 1400 tahun Dan tidak ada satupun orang Yahudi Yang melanggar sabat jadi kerak Allah SWT Untuk orang Yahudi jadi kerak aja Gagal Lalu Kenapa saya menerima Tuhan gagal Yang ada di dalam Alkitab Karena Saya melihat Tuhan yang ada di dalam Alkitab Tidak menyerah di dalam kegagalan Alkitab mencatat Bahwa pada mulanya Tuhan membuat segala sesuatunya baik Tuhan tidak menciptakan kematian Tuhan juga tidak menciptakan neraka Tuhan tidak menciptakan binatang makan binatang Kenjadian 1 ayat 29-30 mencatat Bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan binatang makan tumbuhan Vegetarian Alkitab mencatat Bahwa Tuhan bukan hanya menjadikan bumi ini Tempat tinggal makhluk ciptaannya Tetapi Tuhan sendiri Mau tinggal bersama-sama dengan ciptaannya di bumi ini Tetapi Kemudian Sejak manusia jatuh ke dalam dosa Segala sesuatunya berubah Ada kematian Ada bencana Binatang makan binatang Dan berbagai kesusahan Bumi ini menjadi tempat yang buruk Bumi ini menjadi gagal Apakah Tuhan berhenti di situ? Tidak Tuhan bukan dengan sengaja Membuat kita hidup di dunia yang penuh bencana seperti ini Tetapi Alkitab mencatat Bahwa Tuhan juga tidak membiarkan kita mati sia-sia begitu saja di bumi ini Tuhan menggunakan kehidupan yang sudah terlanjur rusak ini Sebagai alat penyaring Untuk memilih Orang-orang mana yang pantas untuk dihidupkan kembali Hidup bersama-sama dengan dia di kehidupan yang akan datang Alkitab mencatat Tuhan sedang membuat langit dan bumi yang baru Langit dan bumi yang baru itu Akan kembali seperti keadaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa Bahkan lebih baik Tidak ada kematian Tidak ada bencana Tidak ada binatang makan binatang Dan lain sebagainya Ini banyak tertulis di dalam Alkitab Lalu bagaimana dengan nasib langit dan bumi yang sekarang ini Langit dan bumi yang ada sekarang ini Akan binasa Tetapi Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang dia pilih Untuk hidup abadi bersama-sama dengan dia Di langit dan bumi yang baru Orang-orang macam apa yang akan dia pilih untuk hidup abadi bersama-sama dengan dia Orang-orang yang mengasihi Tuhan Orang-orang yang memberikan Tuhan makan ketika dilapar Memberikan Tuhan minum ketika dia haus Memberikan Tuhan pakaian ketika dia telanjang Dan seterusnya Kalau kamu tidak paham hal ini Baca Matius 25 ayat 31 sampai 46 Kalau kamu muslim Tidak terima Matius 25 ayat 31 sampai 46 Silahkan baca hadis muslim 4661 Jadi bisa dikatakan Tuhan akan melakukan semacam hard reset Tetapi dengan perbaikan Orang-orang yang tinggal di dalamnya Bukan orang-orang baru Tetapi orang-orang yang dia pilih dari kehidupan sebelumnya Yang sudah terbukti mengasihi dia Kamu mau bilang Tuhan kejam Silahkan Kamu mau bilang Tuhan tidak adil Terserah Tetapi itulah Tuhan yang ada di dalam Alkitab Dia pernah menginjakan kaki di dunia ini berkali-kali Dan di abad pertama Dia menampakkan dirinya dalam wujud manusia seutuhnya Yesus Kristus Dia mengajarkan dan mencontohkan bagaimana seharusnya manusia hidup Dia membuktikan bahwa manusia bisa menjadi orang yang benar-benar baik Mengasihi sesama, mengasihi musuh, dan lain sebagainya Kita tidak perlu percaya dulu bahwa Yesus adalah Tuhan Nabi Atau apapun Untuk menilai bahwa apa yang dia ajarkan dan dia contohkan adalah baik Orang-orang yang tidak menerima Yesus Tidak cocok dengan karakter Yesus yang lemah lembut dan rendah hati Otomatis tidak akan cocok untuk hidup abadi bersama Yesus Di langit dan bumi yang baru Jadi Kalau kamu mau percaya Silahkan Kalau kamu tidak mau percaya Silahkan Kamu mau menolak Yesus Karena tidak sesuai dengan Tuhan Maha Kuasa Yang ada di dalam imajinasi kamu Silahkan Saya cocok dengan Yesus Saya mau seperti dia Dan saya mau hidup bersama-sama dengan dia di kehidupan yang akan datang Nah bagaimana kalau ternyata Tuhan itu tidak ada Yesus bukan Tuhan Tidak ada kehidupan yang akan datang Ya itu nasib saya Tapi Walaupun jika Tuhan itu tidak ada Jika Yesus itu bukan Tuhan Jika tidak ada kehidupan yang akan datang Saya tetap tidak akan menyesal karena mengikuti ajaran dan peladan Yesus Yesus tetap adalah orang terbaik Yang layak untuk dijadikan panutan Kalau Yesus menyerang kaibar Merampok Membunuh Mengambil istri orang lain Nidurin anak 9 tahun Saya tidak akan ikuti Yesus Walaupun dia benar-benar Nabi Jadi Kalau kamu bertanya kepada saya Apakah Tuhan itu ada Tuhan mana yang kamu pertanyakan Kalau yang kamu maksud Adalah Tuhan yang menjanjikan pesta seks Bagi orang yang percaya buta Kepada Nabi palsu Bagi saya itu jelas adalah Tuhan kayalan Yang sebenarnya tidak ada Kalau Tuhan makasih Maha kuasa Maha segalanya Seperti yang kamu mau Mungkin Tuhan seperti itu juga sebenarnya tidak ada Yang ada dan nyata Adalah Tuhan Yesus Kristus Walaupun dia tidak sesuai dengan keinginan dan imajinasi kamu Oke Sekian video kali ini Yesus Kristus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Akulah terang dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semua taruh di atas dia Untuk menerangi semua Hendaplah terangmu Pak cahaya Mengerangi seluruh Umat manusia Mereka akan melihat kebaikanmu Dan memuliakan Bapak di surga Hendaplah terangmu Pak cahaya Menerangi seluruh umat manusia Mereka akan melihat kebaikanmu Dan memuliakan bapak di surga